Rusia mulai bekerja di kota Bahmut, Ukraina. Setelah mengklaim merebut seluruh kota itu, Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bahmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bahmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigosin, mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bahmut telah berakhir. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bahmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!